Om Swastiastu Om Awik Namastu Namo Sidam Umat Hindu Sedharma yang berbahagia pada kesempatan ini saya akan memberikan tip singkat dan contoh Pembacaan Seloka dengan Reng Seruti sebagaimana yang lazim digunakan pada Utsawa Seloka dalam pagelaran Utsawa Dharma kita Sebelum kita membaca Seloka kita harus tahu aturan Reng atau Wirama yang digunakan Kalau menggunakan Reng Seruti maka kita harus memahami uger-ugernya Yang pertama membaca Seloka itu harus dengan suara angkus prana yang ada di Bungkaheng Jiwa Jadi ada di Pangkal Tenggorok Nah kemudian yang kedua pembacaan harus sesuai dengan pelafalannya Misalnya kalau T di titik bawah itu dibaca Ta Kalau tanpa titik dibaca Ta Kalau ada hembusan ada maha prananya H itu dibaca Ta Nah itu harus sesuai dengan lafanya Untuk penjelasannya silakan nanti baca di buku-buku pelajaran Bahasa Sansekerta atau Bahasa Jawa Kuna Kemudian yang ketiga Kita harus membaca dengan guru lagu yang benar Nah guru lagu yang benar itu seperti apa? Yang pertama ada guru riswa dan guru dirga Guru dirga itu adalah suku kata guru yang mana Di mana di sana ada vokal atau suara dirga Suara dirga itu apa? Biasanya ada A, I, U, Re, Le itu yang ada coret atasnya Itu kalau ditulis latin Itu termasuk suku kata guru Nah itu harus dibaca dengan guru dirga Kemudian ada guru riswa Nah guru riswa itu Apabila ada suku kata yang mana di depan konsonan mati Itu termasuk guru riswa Contoh kata karma Karma itu K nya itu adalah suku kata K Kar R nya itu mati Maka dia termasuk guru riswa Dan itu harus dibaca dengan pembacaan guru Kecuali kalau kata A, D, D, H ini termasuk satu konsonan Jadi dia tidak termasuk guru riswa Nah kemudian vokal rangkat atau samdiaksara Seperti E, I, Au, O itu semuanya termasuk guru Dan itu harus dibaca dengan pembacaan guru Kemudian suku kata yang berada di akhir baris Biasanya kita membaca dengan empat baris itu Yang di akhir baris itu boleh dibaca guru Boleh dibaca lagu Nah yang terakhir ketika mengakhiri pembacaan Itu harus ada willet nya Kalau saya bilang willet itu harus ada pengembangannya Nah sekarang saya akan berikan contoh Pembacaan seloka dengan reng seruti Yang saya ambil dari bagat kita Adiyaya lima seloka dua Disini kebetulan diawali dengan Sri Bhagawan Waca Itu tidak boleh dihilangkan Misalnya Arjuna Waca, Yudhistira Waca, apa itu Tidak boleh dihilangkan Itu harus tetap dibaca Berikut contohnya Bagawat kita Adiyaya lima seloka dua Sri Bhagawan Waca Sri Bhagawan Waca Sri Bhagavan Waca Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Karamo Yo Agong O Nah, demikian contoh pembacaan seloka dengan Reng Suruti. Semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om Rahayu.